Selamat malam kepada kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini masih ada waktu untuk kita mempelajari firman Tuhan untuk kehidupan kerohan yang kita di akhir zaman ini. Baik, saya juga berterima kasih kepada para ofiser fakultas filsafat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan firman Tuhan pada kita untuk malam hari ini. Adapun judul pengabaran yang saya bawakan pada kita saat ini adalah, mengapakah engkau menganiaya aku? Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya lihat dan saya percaya dari pemahaman dan penglihatan saya. Bahwa di tempat ini, yang hadir pada saat ini tidak semua menyanyikan lagu, kusiapkan hatiku Tuhan dari hati kita. Dengan satu bukti, masih ada orang yang menggunakan handphone pada saat ini. Sementara dia menyanyikan, kusiapkan hatiku Tuhan, tapi setelah itu menggunakan handphone, bahkan mengobrol dengan teman. Itu sebabnya, saya tidak percaya kita menyanyikan lagu ini dari hati kita sepuluh. Dan di mulai ini, yang saya lihat bahwa, ketika perbaktian belum dimulai, maka ada suasana yang mendahului perbaktian itu. Suasana itu adalah keributan. Dan saya coba lihat, apa cara supaya menenangkan keributan itu dengan teduh secara tiba-tiba. Dan ternyata didapati bahwa satu-satunya cara adalah dengan doa. Jadi kalau sudah di depan ini, seorang pemimpin lagu, keributan itu masih ada. Karena, kalau tidak dikatakan mari berdoa atau doa dalam hati, maka ketenangan itu tidak akan pernah ada di tempat perbaktian ini. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa, Elen Jwek mengatakan dalam bukunya, seri membina halaman 154 mengatakan. Nyanyian adalah perbuatan kebaktian yang sama seperti doa. Sesungguhnya, banyak nyanyian yang merupakan doa. Semoga kita bisa lihat kutipan ini. Banyak nyanyian yang merupakan doa. Saya mau kita undang semua sama-sama berdiri. Dan sebelum kita menyanyikan sebuah lagu, saya mau kita baca ayat ini bersama-sama. Dalam 1 Korintus 14, ayat yang ke-15 mengatakan. Saya percaya bahwa kita dapat melihat ayat yang ada di slide ini. Dan saya mau kita bacakan ayat ini dengan penghayatan dari hati kita. Kita sama-sama 1 Korintus 14, ayat yang ke-5, 2-3. Jadi, apakah yang harus berbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal kudiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal kudiku. Saya mau pianis untuk mengiringi lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Lagu Sion nomor 65 dari lagu Sion yang lama. Janganlah melewati kanan. Saya mau kita tetap tenang. Kalau memang kita menyanyikan lagu ini dari hati kita, maka Tuhan akan berhitungkan penyerahan malam ini. Janganlah melewati kanan. Kita sama-sama. Saatnya, kita bersama-sama. Janganlah melewati kanan. Sebelajaran.. Sebelajaran.. �.. Terima kasih. Terima kasih. Tetapi oleh karena secara manusia, kita yang memiliki temanmu tidak akan merasa lebih nyaman kalau berjalan sendiri dibandingkan dengan berjalan dengan teman kita. Lalu si dokter ini membawa temannya beberapa. Ketika mereka ingin sampai di tempat yang dituju oleh si dokter ini, maka suatu peristiwa terjadi kepada mereka. Tiba-tiba saja si dokter ini terjatuh ke tanah. Tanpa diketahui apa penyebabnya, kalau secara medis, dokter ini tidak mengalami gangguan kesehatan ataupun mungkin serangan jantung yang tiba-tiba. Tetapi dokter ini bisa terjatuh dengan tiba-tiba. Dan pada saat yang sama, ketika dokter ini terjatuh, maka teman-temannya pun ikut terjatuh. Peristiwa ini adalah peristiwa Saulus. Ketika Saulus dan teman-temannya mengadakan perjalanan, Maka didapatilah ada beberapa kesamaan yang saya temukan antara Saulus dengan teman-teman seperjalanan. Apa kesamaan mereka itu? Yang pertama, Sama-sama datang dari satu tempat. Yang kedua, sama-sama satu tujuan ataupun misi, yaitu untuk menganiaya orang Kristen. Kesamaan yang ketiga, Sama-sama melihat semua cahaya. Yang keempat, Sama-sama diliputi cahaya. Yang kelima, Sama-sama rebah ke tanah. Yang keenam, Sama-sama mendengar suara. Lalu kesamaan mereka yang ketujuh, Sama-sama bangkit dari tanah. Inilah beberapa kesamaan yang saya temukan antara Saulus dengan teman seperjalanan yang saat itu. Di tempat ini juga, Yang hadir pada saat ini, Antara kaum wanita dengan kaum pria, Kita juga memiliki beberapa kesamaan. Secara umum. Yang pertama, Kalau kita yang datang dari aslam, Maka kita adalah sama-sama datang dari aslam. Lalu setelah di tempat kebaktian ini, Kita sama-sama duduk. Ketika saya katakan duduk, Kita sama-sama duduk. Ketika saya katakan berdiri, Kita sama-sama berdiri. Lalu ketika saya katakan kita bernyanyi, Ataupun dikatakan mari kita bernyanyi, Kita sama-sama bernyanyi. Lalu kita sama-sama berdoa. Banyak kesamaan kita, Antara saudara dengan teman anda pada saat ini. Begitu pula, Kualnya dengan Saulus dan teman-teman. Mereka sudah memiliki beberapa kesamaan. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa, Ketika sudah memiliki kesamaan, Yang tercatat menjadi orang yang bertobat, Dan yang akan diselamatkan adalah Saulus. Di tempat ini pun, Ketika kita sudah memiliki beberapa kesamaan, Dengan teman kita, Yang di samping kita ini. Tidak semuanya akan diselamatkan. Kita akan lihat, Dimana perbedaannya. Ketika kita sudah memiliki beberapa kesamaan, Kenapa dia yang menjadi orang yang diselamatkan, Sementara saya tidak. Padahal kesamaan kami, Sudah cukup banyak. Yang menjadi letak dasar, Saulus bisa bertobat adalah pertobatan. Walaupun kita memiliki kesamaan yang banyak dengan teman saudara, Kalau tidak memiliki sikap, Ataupun pertobatan, Maka tidak akan mungkin Anda bisa diselamatkan. Kalau tidak ada pertobatan dalam hati Anda, Dan dalam kehidupan Anda. Walau sebanyak apapun kesamaan Anda, Kalau tidak memiliki pertobatan, Tidak akan pernah mendapatkan, Orang yang akan diselamatkan. Dan sangatlah menyedihkan bagi kita. Kalau saja teman kita, Yang sudah banyak memiliki kesamaan dengan kita, Dia selamat, Kita tidak hanya oleh karena pertobatan. Sangat menyedihkan, Keluarga kita selamat, Kita tidak hanya masalah pertobatan. Menyedihkan sekali, Bahwa ketika, Teman dekat kita, Atau siapapun, Yang dekat dengan kita, Selamat, Sedangkan kita tidak, Hanya oleh karena pertobatan, Yang kita tidak miliki. Sekarang, Kita akan lihat, Dimana letak dasar, Saulus bisa bertobatan. Kalau kita membawa kitab kita, Saya mau kita buka, Dalam kisah pasal 26, Ayat 14, Mengatakan bahwa, Kami semua berbah ke tanah, Dan aku mendengar suatu suara, Yang mengatakan kepada aku, Dalam bahasa ikhari, Saulus-saulus, Mengapakah engkau mengenai yang, Sukar bagimu, Menendang kegala, Rangsa. Penekanan yang saya berikan adalah, Yang saya berikan, Tanda blok hitam. Aku mendengar suara. Lalu kalau kita bandingkan ayat, Dalam cerita yang sama, Dalam kisah para rasul, Sembilan ayat 7. Kalau kita sudah baca ini, Kita mau simak, Ada perbedaan yang membuat, Suatu pemahaman, Yang menjadikan kita bingung. Kita buka kitab kita, Dalam kisah, Sembilan ayat 7 mengatakan, Maka, Termanggu-manggulah, Teman-temannya seperjalanan, Karena mereka, Memang mendengar suara itu, Tetapi, Tidak melihat seorang pun, Seorang juga pun. Karena mereka, Memang mendengar suara. Kata mereka, Berarti semua mereka, Mendengar suara. Lalu kita bandingkan, Dengan ayat, Kisah 22 ayat 9, Dalam cerita yang sama. Dikatakan bahwa, Dan mereka yang menyertai aku, Ini adalah perkataan seurus, Memang melihat cahaya itu, Tetapi suara dia, Yaitu Yesus Kristus, Yang berkata kepadaku, Tidak mereka dengar. Kalau kita bandingkan ini, Satu ayat mengatakan, Semua mendengar. Lalu satu ayat mengatakan, Tidak mendengar. Dalam cerita yang sama, Membuat kita bingung. Tapi saya mau kasih, Terjemahan, Yang lebih tepat, Untuk kisah para rasul, 22 ayat 9. Bahwa, Kalau dalam kisah 9, Ayat 7, Yang tadi mengatakan, Bahwa mereka itu semua mendengar, Memang itu benar. Tetapi, Dalam kisah fasal 22, Ayat yang ke-9, Bahasa aslinya, Menggunakan kata, Akau, Yang diartikan dalam bahasa Indonesia, Tidak mengerti. Jadi, Semua mereka itu, Mendengar suara Yesus yang mengatakan, Tetapi yang mengerti, Akan arti suara itu, Hanya Saulus. Inilah yang menjadi, Letak dasar, Dimana Saulus, Bisa menjadi seorang yang berteman. Di tempat ini, Banyak perbaktian, Yang sering kita lakukan, Di kampus ini. Tetapi, Dari semua perbaktian, Firman yang disampaikan, Sudah kita dengarkan semuanya itu, Tanpa kita mengerti. Itulah yang menyebabkan, Kita tidak bisa bertobat. Sudah diamarkan, Ini yang baik, Ini yang cahat, Ini dosa, Dan ini tidak. Kita sudah tahu semua, Dan kita sudah dengarkan. Tetapi oleh karena kita tidak mengerti, Inilah sebabnya, Dosa itu tetap melekat, Dalam kedagingan kita ini. Ingatlah, Bahwa pada saat kita sedang, Berenang, Menyelang, Bahkan mungkin kita merasa, Bahwa kita sudah, Tenggelam di dalam dosa. Maksud saya, Berenang, Menyelang, Dan tenggelam di dalam dosa adalah, Kalau seorang, Yang berenang dalam dosa, Artinya, Orang yang sedang menikmati, Bahwa dosa itu adalah nikmat. Dan memang betul, Dosa itu adalah nikmat. Dan ada orang yang sedang, Menyelang di dalam dosa. Dia ingin lebih tahu, Dosa yang lebih, Dalam lagi. Sama seperti, Seorang berokok. Katanya, Kalau mengisap dengan, Lambat, Itu bisa saya artikan, Menjadi seorang, Yang sedang menikmati. Tetapi, Katanya pula, Kalau seorang, Yang semakin mengisap, Dengan dalam, Maka itu, Akan lebih nikmat. Katanya. Itulah orang, Yang sedang, Berenang dan penyelam, Di dalam dosa. Dan bahkan mungkin, Kita merasa, Bahwa sudah tenggelam, Di dalam dosa. Merasa, Bahwa pengharapan, Tidak ada lagi, Untuk kehidupan kita ini. Merasa, Bahwa penampunan, Tidak akan pernah, Kita dapatkan, Dari Tuhan kita itu. Saulus adalah, Gambaran orang, Yang sudah tenggelam, Di dalam dosa. Dia sudah merasa, Bahwa kebenaran, Yang sudah dia terima, Kemahaman yang sudah, Dia dapatkan saat itu, Adalah sesuatu yang benar. Tetapi, Oleh karena, Sudah mengerti, Akan suara Tuhan. Maka dia bisa, Menjadi orang, Yang bertobat. Ingat, Pada saat kita berenang, Menyelam, Bahkan tenggelam, Di dalam dosa. Tuhan sedang berkata, Kepada kita, Mengapakah engkau, Mengenai orang? Ketika kita, Sudah mendengarkan, Kirwan. Sering kita, Melakukan, Ibadah ini, Dengan begitu banyak, Kuantitas, Dalam kebaktian, Di gunanya. Ada, Worsif pagi, Ada, Worsif sore, Rabu malam, Vesper, Kebaktian sahabat, Satu hari. Sering kita, Membuat, Hidup ini, Menjadi suatu pilihan, Ketika kita, Sudah mendengarkan, Firman, Ingat, Manusia ini, Digambarkan dengan, Beberapa jenis, Tanah, Ataupun lagu. Apakah kita, Menjadi, Orang, Yang ditamburkan, Benih itu, Di pinggir jalan. Atau mungkin, Kita, Membuat, Benih firman, Tuhan itu, Di antara, Bebat Tuhan. Atau mungkin, Membuat firman Tuhan itu, Di antara, Lalang. Atau mungkin kita, Membuat firman Tuhan itu, Dalam kehidupan kita, Di tanah yang sungguh. Sehingga, Firman itu, Kalau sudah di tempat tanah yang sungguh, Maka akan menghasilkan, Buah yang banyak. Coba tanya, Kepada diri anda, Sepanjang perbaktian kita, Selama melakukan, Menempuh pendidikan kita ini, Di mana, Posisi, Firman Tuhan itu, Anda buat. Dan ingat, Pada saat kita berdosa, Di mana kita berada saat ini, Apakah kita, Berenang, Apakah kita, Sedang tenggelam, Ataukah kita sudah merasa, Bahwa kita sudah tenggelam, Di dalam dosa. Ingat, Yesus memberikan pengharapan, Kepada kita, Bahwa, Walaupun, Orang yang sudah merasa, Tenggelam di dalam dosa. Dalam perumpangan Yesus, Mengenai benih yang ditabur itu, Yesus memberikan pengharapan, Peringatan keras kepada kita. Di dalam Matius, Fasal 13, Ayat yang 9, Mengatakan, Kalau kita, Boleh buka Alkitab kita, Dalam, Matius Fasal 13, Ayat yang ke 9, Mengatakan, Siapa bertelinga, Hendaklah yang mendengar. Kalau Anda sekarang merasa, Adalah orang, Yang sedang, Merasa bahwa, Kenikmatan dosa itu adalah nikmat, Yaitu orang yang sedang, Beranam, Atau mungkin, Sudah tidak ada pengharapan lagi, Akan, Penembusan, Ataupun, Kasih karunia Yesus. Ayat 9, Katakan, Yang bertelinga, Hendaklah dia, Yang perlu kita dengar itu adalah, Suara Tuhan yang selalu berkata kepada kita, Di saat kita melakukan dosa, Yaitu, Mengapakah kau, Mengani ayah, Dan kalau kita sudah memahami, Akan suara Tuhan itu saat ini, Yang tadinya kehidupan kita itu, Di dalam dosa, Maka setelah kita, Memahami suara Tuhan, Maka kehidupan kita pun, Akan bisa berubah, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!